Intro Kekayaan Hasanah kuliner Nusantara tak hanya sebatas pada ragam makanan saja, tetapi juga aneka jenis minumannya. Salah satu yang cukup populer di Indonesia yaitu esteler. Minuman dingin yang satu ini memang mempunyai nama yang unik dan nyentrik, serta menjadi idola tersendiri bagi para penggemarnya. Seporsi esteler yang berisi beragam potongan buah segar seperti alpukat, nangka dan kelapa muda, ditambah dengan manisnya susu kental manis dan dinginnya es serut seketika mampu menyejukkan kerongkongan. Bahkan saking nikmatnya banyak yang sampai bilang tak bisa seharipun jika tak minum esteler alias bikin kecanduan. Duh aku paling gak bisa ya kalau ditanya soal esteler, esteler itu kuahnya segar banget dan dia itu gak pake santan beda dari es buah sama es campur. Dia cuma pake sirup sama susu aja dan itu yang bikin beda dan aku suka banget hampir tiap hari aku beli dan aku love banget sama esteler. Lalu apa yang menjadi rahasia rasa esteler sehingga seringkali didapuk menjadi pemuncak dari segala es buah? Menurut Yusuf, salah satu penjual esteler di Bilangan Rawal Mangun, salah satu yang membuat esteler digandrungi adalah variasi buah yang lengkap serta paling melengkapi. Spesialnya karena dia mempunyai buah yang segar, pertama dari nangkanya, keduanya kelapa, ketiganya sama alpukatnya punya ciri khas khusus dari Garut gitu. Yang keduanya dari gula, dia mempunyai khas tersendiri dengan racikan yang alami. Ya, demi bisa terus menyandang sebutan esteler spesial, Yusuf sampai harus mendatangkan buah alpukat jenis mentega langsung dari kampung halamannya di Garut. Pasalnya alpukat adalah ikon utama dalam esteler, sehingga harus benar-benar dipilih yang terbaik. Alpukat Garut atau biasa dikenal sebagai alpukat sindang reret, terbilang lebih tebal dari alpukat yang ada di pasaran. Daging buahnya tebal, berwarna kuning terang, dengan rasa yang lebih gurih. Setiap seminggu sekali, abang suka ngirim gitu ke sini dari kampung, dari Garut, pakainya alpukat mentega gitu. Kalau keistimewaannya lebih pulen gitu, enak lah. Beda sama alpukat yang lain gitu. Kadang ada yang berseratnya gitu kan, kalau alpukat ini mentega Garut bagus, dalamnya lebih pulen. Setelah alpukat dibelah dan dipotong daging buahnya, bahan kedua yang harus disiapkan adalah kelapa muda. Yusuf sendiri lebih memilih kelapa kopior untuk racikan estelernya. Menurut penjual es yang sudah eksis hampir 5 tahun ini, kelapa kopior adalah jenis kelapa muda terbaik dan paling cocok untuk esteler. Meski memiliki tekstur daging buah yang tebal, tetapi kopior terasa sangat lembut dan manis saat dimakan. Kelapa kopior cukup dikerok menggunakan sendok, lalu campurkan bersama potongan buah alpukatnya. Kelapa kopior yang bagus, yang dalamnya itu yang gak ada airnya gitu. Udah gitu isinya penuh, jadi dalamnya udah ngelopas sendiri, dalamnya udah penuh full gitu. Kalau kelapa muda yang bagusnya yang tipis benar gitu. Selanjutnya, buah ketiga yang juga menjadi ciri khas isian esteler adalah buah nangka. Nangka untuk esteler harus dipilih yang masih mengkau alias setengah matang. Karena jika menggunakan nangka yang terlalu matang, teksturnya akan menjadi lembek ketika dicampur dengan es dan susu. Selain itu, nangka mengkal juga memiliki kombinasi rasa yang enak, yaitu manis dan asam. Buah nangka cukup dipotong menjadi bagian kecil, lalu dicampurkan dengan potongan alpukat dan kelapa kopior. Nangka juga pilihannya yang gak terlalu matang juga enggak, yang terlalu itu mentah juga enggak, sedeng lah, agak mengkal gitu. Jadi dimakannya renyah gitu, enak. Setelah tiga buah utama sudah tersaji, selanjutnya akan diselimuti dengan dinginnya es batu yang sudah disurut halus. Menurut Yusuf, es yang disurut akan lebih cepat melebur dan mengikat rasa di dalam sajian es teler. Jadi khasnya kalau es sinar garut, pakainya es serut gitu, enggak pakai es kristal gitu ya. Karena? Karena ya lebih diminuknya juga lebih enak gitu, beda sama es kristal. Sebagai senjata pemungkas, racikan kuah segar dari tiga bahan dicampurkan, dari air gula, susu kental manis, sampai sirup buah. Semua inilah yang membuat rasa es teler, membuat penikmatnya ketagihan. Tiga bahan manis ini disiramkan di atas es serut sampai merata. Tak hanya sebagai penguat rasa, sirup juga bisa menambah performa es teler kian menarik. Yang bedanya ya memakai gulanya yang lebih mantap gitu, udah gitu pakai sirupnya, sirup juga yang merah, pisang ambon, gulanya racikannya tersendiri gitu, udah gitu gulanya pasir tebu asli. Kalau itu kan udah ciri khasnya gitu, pakainya gula pasir semua, kalau buat es campur sinar garut, pakainya gula pasir. Siropnya itu sirup pisang ambon gitu, udah menjadi ciri khasnya sinar garut, semua sinar garut pakai sirup pisang ambon. Di antara jenis es yang ada, Yusuf mengaku es teler masih menjadi favorit para pembeli. Dalam sehari, Yusuf bisa menghabiskan 15 kilogram alpukat, 70 butir kelapa kopior, 1 buah nangka besar, dan 10 botol sirup buah. Omsetnya pun tak main-main, mencapai jutaan setiap harinya. Kalau yang wajib ada, kalau es teler makan khususnya, buat es teler alpukat kelapa nangka. Kalau harus ada, kalau nggak ada satu rupa, kayaknya gimana gitu. Tadak pincang lah, kurang ini, gereget. Pas ya? Ya, kurang pas. Di balik tersaharnya es teler, racikan minuman buah spesial ini, punya perjalanan yang panjang. Konon, es teler pertama kali dibuat secara tidak sengaja oleh seorang penjual es dari Solo, Jawa Tengah bernama Pak Tukiman pada tahun 1960-an. Tukiman yang merantau ke Jakarta, sukses membius warga ibu kota dengan racikan es buah miliknya. Sampai-sampai, pembelian ketagihan menjuluki es buah Tukiman sebagai es teler. Dari sinilah, nama es teler mulai dikenal dan populer sampai sekarang. Sebenarnya dari berita-berita, dari kabar cerita-cerita yang saya dengar, sebenarnya es teler itu yang membawa itu adalah namanya Pak Tukiman Darmu Riono itu. Jadi tahun 1980, dia itu berjualan di daerah Menteng, Jalan Semarang. Nah, karena saking enaknya, rasanya, jadi semua orang bilangnya, aduh kayaknya makannya sampai bisa sampai teler. Kelezatan es teler memang sudah tak perlu diragukan lagi. Bahkan kini es asli Indonesia ini sudah dikenal luas hingga manca negara. Sampai serat menyebut, kemahsyuran es teler tak hanya karena rasanya ciamik, tetapi juga karena faktor estetik alias keindahan penyajiannya. Kombinasi tiga macam buah dengan tiga warna yang berbeda, yaitu hijau, putih, dan kuning, begitu kontras dan menghasilkan warna-warni cantik ketika disajikan. Terlebih lagi ditambah dengan topping siraman sirup merah, membuat es teler tampil semakin menggoda. Ya, pertama sih mungkin dari tampilan ya, kalau tampilan tanpa dikasih sirup kan kayaknya putih doang, ini ya, pucet ya, dikasih serutan es ya. Es, es itu. Nah, kalau dikasih, pertama kalau dikasih sirup merah, atau dikasih sirup hijau gitu, contohnya itu sudah mempercantik tampilan gitu. Dan di sisi rasa pasti juga ada rasa, di awal ada manisnya sirup itu pasti beda, karena kan manisnya sirup, manisnya kental manis, selalu ada gurihnya santan, itu kan memberikan apa ya, cita rasa yang berbeda-beda. Sub indo by broth3rmax